Di ada Tengah Menteri yang berhubungan atau Kemenhuk mencatat ada sekitar 1,5 juta orang yang keluar wilayah Jabodetabek pada waktu lebaran tahun ini. Hal itu tentu berpotensi menimbulkan kenaikan angka COVID-19 di tanah air. Untuk lebih mengelaborasi hal-hal tersebut, sudah hadir dalam layar CNN Indonesia, Indonesia yang melawan COVID-19 malam hari ini, Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, Australia. Selamat malam, selamat tengah malam waktu Brisbane, Mas Diki. Selamat malam, Maldi. Ini menjelang tengah malam. Betul, menjelang tengah malam. Mohon maaf kita ganggu ya, Mas Diki. Tapi Mas Diki, kita penasaran dengan ucapan Mas Diki yang sebelumnya mengatakan, momen mudik lebaran tahun ini ada kemungkinan atau malah sebenarnya, bukan tidak mungkin lagi ya, memperpanjang, pasti memperpanjang buruknya level penularan COVID-19 di Indonesia. Itu gimana, Mas Diki? Ya, kita harus pahami bahwa Indonesia ini sudah dalam kondisi community transmission ya, levelnya. Itu yang gradasi yang dikeluarkan WHO itu sudah satu tahun. Artinya, itu secara sederhana, kita nggak bisa mendeteksi sebagian besar kasus infeksi, termasuk tidak bisa mendeteksi juga sebagian besar sumber infeksi. Jadi, udah di mana-mana infeksi ini. Sehingga ketika orang ini mudik ya, dan untuk diketahui juga ini bukan hanya masalah mudik, kita ini sudah berakumulasi. Ada akibat-akibat sebelumnya yang PR tadi, yang sebagian besar belum terselesaikan. Ada akibat pilkada, ada akibat libur-libur panjang sebelumnya ya. Nah, ini sudah semakin berakumulasi dengan pada mudik setahun ini. Di mana kita lihat kecenderungan masyarakat semakin abai ya. Karena sudah masuk tahun kedua, pandeminya belum terkendali terus. Dan itu terlihat dari positivity rate kita yang memang salah di atas 10%. Nah, artinya tidak bisa dibantah secara sains, sebetulnya orang bermobilitas tinggi, orang berinteraksi tinggi dalam kondisi sangat rawan seperti ini, dengan saya sampaikan tadi level community transmission dan positivity rate selalu di atas 10%, ya dia akan cenderung berpotensi membawa virus dan juga memaparkan virus itu. Dan untuk diketahui saat ini, kita ini sudah mengalami serangan varian baru yang 70% lebih cepat menular dan setidaknya dia menambah angka reproduksi 0,7 dari angka yang ada sebelumnya. Untuk diketahui saja, saat ini saja rata-rata perkiraan untuk Indonesia ya paling bagus mungkin 1, sekian lah. Atau rata-rata di antara 2 atau 3 ya di beberapa daerah yang buruk ya pengetaliannya. Nah, kalau itu sudah ditambah lagi 0,7, itu seperti keterkesan, ah cuma 0,7. Oh tidak, itu sangat serius ya. Untuk sebagai gambaran, 100 tahun lalu pandemi yang 1918, itu angka reproduksinya di rata-rata 2. Nah, angka reproduksi 2 ini menyebabkan juga berimplikasi pada namanya attack rate atau serangan klinis yang itu bisa terlihat dari bahwa akan semakin besar jumlah penduduk yang terinfeksi, per misalnya 100 ribu. Nah, attack rate ini kalau meningkat secara hitungan, itu harusnya jangan lebih dari 10 persen ya. Karena kalau sudah 10 persen, kita akan collapse ya. 10 persen itu bukan tidak mungkin bisa terjadi setelah libur panjang ini yang juga akibat akumulasi kejadian-kejadian sebelumnya. Dan itu akan meningkatkan beban ke fasilitas kesehatan. Betul. Yang antara lain, bisa hunian di rumah sakit bisa mencapai untuk yang ICU ya, kebutuhan ICU bisa sampai 1 jutaan gaps ya. Nah, ini yang secara nasional ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan dan sampaikan pada publik, jadi jangan menganggap nanti setelah mudik ini, 2-3 minggu atau sebulan setelah itu, kita akan langsung lihat angkanya di laporan harian. Wah, banyak ningkat. Tidak begitu, Indonesia itu tidak seperti itu. Atau akan melihat rumah sakit langsung penuh. Tidak seperti itu. Karena penduduk Indonesia ini 80 persen kurang lebih itu memang mengobati sendiri penyakitnya di rumah. Apalagi dengan stigma ya dalam situasi pandemi. Nah, itu yang jauh lebih berbahaya. Karena kalau kita tidak tingkatkan deteksi dini secara aktif di rumah-rumah, ya penjangkauan itu atau yang disebutkan active case finding itu, ya kita akan kebobolan dan bisa ada ledakan yang tidak bisa kita tangani. Oke, walaupun sudah dengan upaya pemerintah saat ini yang kemarin melakukan penyekatan mudik atau pembatasan mudik, terus kemudian nanti pas pulang gitu, para warga yang akan kembali ke Jakarta ini akan dites antigen satu-satu, itu apakah sudah cukup, Mas Diki? Menurut saya belum cukup. Sudah, ya kita apresiasi upayanya ya. Ada pembatasan, tapi kita tahu bahwa kan dari data pemerintah sendiri ya, masih ada sekitar sejutaan. Dan itu menurut saya juga masih kasar ya. Karena kita tahu lah, banyak jalan-jalan tikus yang bisa dilakukan. Bisa sejauh hari sebelum Ramadan itu juga dimulai. Dan sekali lagi, ini masalahnya bukan masalah kita, jangan terfokus, oh ini hanya lebaran, kemudian pas kemudian, tidak, ini adalah akumulasi. Nah, oleh karena itu, di luar kita melihat sudah ada respon pemerintah, sebetulnya ada hal-hal lain yang harus diperkuat. Mungkin beberapa sudah saya sampaikan, salah satunya adalah penguatan di aspek surveillance. Karena ini penting. Untuk surveillance ini seperti radar, untuk melihat, terutama yang tadi yang saya maksudkan, ini harus dijangkau ke rumah-rumah. Karena di Indonesia ya, orang sakit ini ada akan, ledakannya akan ada di, dimulai dari klaster rumah tangga yang akan semakin banyak, setelah mudik ini. Nah, itu yang harus diidentifikasi, dan tentu, kalau sebetulnya, kalau memungkinkan ya, saya usulkan ya ada PSBB. PSBB dalam 2 minggu, untuk sebelum mereka ini pulang, kembali ke tempat kerjanya. Karena itu yang akan mengurangi potensi mereka membawa virus. Atau karantina isolasi mandiri lah. Tapi kan kita nggak bisa, tidak ada aplikasi di Indonesia yang bisa memastikan, siapa ya itu yang pulang. Betul, pengawasan. Satu setengah juta itu siapa sih, dari mana kan kita nggak punya aplikasi sedetail itu. Oleh karena itu, amannya ya memang PSBB sebetulnya. Jawa Bali atau daerah-daerah yang menjadi, memang mayoritas, menjadi tempat lokasi mudik itu. Selain, nanti ada penguatan juga di tempat, mereka kedatangan lagi. Jadi dengan, tapi tesnya bisa berkurang bebatnya, ketika sudah ada isolasi karantina tadi. Oke, oke. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan ya Mas Diki, ini pemberlakuan sistem, ataukah sistem penanganan arus warga kembali, kalau mengingat besok ini, diprediksi jadi puncak dari arus bari. Tapi terakhir, Mas Diki, kalau misalnya tadi kata Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo, mengatakan gitu, ada antisipasi efek pingpong yang terjadi antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Tapi sebenarnya di kacamata epidemiologi sendiri, ini seperti apa sih kemungkinan atau prediksi alur penyebaran virus pasca arus balik ini? Yang harus kita ketahui bahwa, ini kan sudah di mana-mana ya, artinya kalau namanya level community transmission, itu kebakaran itu sudah di mana-mana. Artinya semua pulau besar ini sudah punya kasus ya, bahkan di beberapa daerah yang tidak jauh sekalipun. Masalahnya adalah kita belum bisa memiliki intervensi yang memadai untuk mendeteksi kasus itu secara dini dan aktif. Nah, oleh karena itu, ini peran yang penting tentu terutama sih sebetulnya pertama diharapkan dari pemerintah daerah ini. Saat ini yang menjadi lokasi orang-orang mudik ini. Dengan cara apa? Kan kalau bicara level komunitas, berkuat itu literasinya, edukasinya. Bahwa dia kalau bisa, menurut saya ya tundalah pulangnya gitu. Apalagi jangan sampai memudak gitu, bareng seperti itu ya. Ada kan minimal tujuh hari lah dia karantina. Diimbau begini, diimbau seperti ini. Tujuh hari, kemudian, ini juga harusnya diperkuat oleh toko-toko masyarakat, kemudian, nanti ketika di perjalanan, ini juga diperkuat di pintu-pintu, tempat-tempat rehat, untuk mencegah mereka ini ada penumpukan atau ada proses mereka juga ini berkoneksi atau berinteraksi dengan para pemudik dari daerah lain. Artinya harus ada jalur yang dipersingkat. Jalur yang dipersingkat, termasuk pengaturan. Dari daerah ini, ini memang agak rumit ya. Dibanding yang tadi saya sampaikan, lebih baik semuanya tahan dulu, jadi ketika keluar, mereka memiliki risiko yang kecil. Nah, hal yang lain yang harus disiapkan adalah sebetulnya setiap daerah sekarang harus siapkan sistem rujukan, fasilitas kesehatan mereka. Terutama di sini adalah kita akan harus sangat mengantisipasi penjakan ini, terutama lagi di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi, tidak terdeteksi. Jangan sampai mereka tidak terdeteksi. Dan itu yang betulnya yang akan terjadi. Sama seperti sebetulnya India. Karena itu akan, pada gilirannya, tercapai titik jenuh yang nanti meledak. Dan itu yang tentu yang tidak kita kehendaki. Dan sekali lagi, kita sangat berharap bahwa ini menjadi sebetulnya pelajaran penting. Terutama buat pemerintah ya. Bahwa pengaturan mobilitas ini dan saya prediksi 2-3 bulan ke depan kita akan mengalami masa yang sangat-sangat serius. Karena dampak dari varian baru ini, B1.17 itu sudah mulai. Sudah mulai terjadi. Dan mungkin bisa terlihat ya. Maka di level asian itu sudah semakin serius. Singapura sudah memutuskan lockdown. Itu baru dampak dari B1.17. dan inti kita sudah baru mulai. Nah ini artinya kita harus betul-betul bersiap menyiapkan prasarana dan juga terutama deliterasi di publik. Dan ini tentu harus dibangun dengan narasi atau strategi komunikasi risiko dari pemerintah yang tepat. Jadi jangan selalu yang positif-positif oke vaksin ada akan ada 25 juta di akhir Mei. Ini selalu disampaikan bahwa vaksin bukan segalanya. Jadi harus juga diperkuat jangan sampai seperti hari ini saya melihat ada 6 provinsi melaporkan kasus 0. Itu di tengah situasi tes positif kita yang 10% di atas itu bukan menyenangkan tapi itu berbayar saya sampaikan itu berbayar. Apalagi melihat budaya masyarakat Indonesia yang habis itu langsung. Jadi ini harus harus jadi pengingat. Betul betul apalagi melihat budaya masyarakat Indonesia yang kalau melihat kasus pos atau kabar positif justru malah jadi mengendurkan soal protokol kesehatan seperti itu ya Mas Diki. Terima kasih atas informasinya Mas Diki. Sekali lagi semoga kita harapkan ini bisa jadi pertimbangan untuk antisipasi yang lebih ketat kedepannya tidak hanya pengawasan kemudian juga pengetatan di lapangan tapi juga soal literasi kepada warga yang akan melakukan isolasi atau juga penjagaan diri mereka sendiri masing-masing di rumah. Terima kasih Mas Diki Budiman epidemiologi dari Griffith University Australia. Terima kasih.